record sebentar, kok belum record ya ah oke oke selamat datang ya di pertemuan kedua selamat datang di pertemuan kedua kelangkaan sumber daya alam ya jadi kita membahas tentang kelangkaan sumber daya alam hari ini dimana pokok pembahasan kita akan dibagi menjadi empat macam ini yaitu penyebab kelangkaan sumber daya alam dampak dari kelangkaan sumber daya alam pengukuran ketersediaan sumber daya alam dan pengukuran kelangkaan high floating meeting control oke kita lanjut jadi ini adalah contoh sebuah peta ya ini adalah peta sumber daya tidak terbarukan di Indonesia kita bisa lihat ya kepulauan Natuna ini adalah penghasil minyak bumi Yogyakarta itu penghasil marmer dan granit tarakan juga penghasil minyak bumi ya sangka rapi itu penghasil batu bara ya ada beragam sumber daya tidak terbarukan di Indonesia ini adalah prediksi habisnya sejumlah sumber daya alam prediksi ini dibuat tahun 72 dalam buku yang cukup fenomenal ya berjudul The Limit to Growth ya kalau nggak salah kemarin ke kakak tingkatnya sempat ngomongin soal ini ya jadi kalau kita lihat aluminium disini ya prediksinya akan punah tahun 2072 tembaga tahun 2008 emas habis tahun 83 besi masih lama ya 2212 minyak bumi 2003 sehingga saya kemarin naik motor masih ngisi bensin sih gas alam 2010 kompor di rumah juga masih pakai gas gitu perak tahun 88 dan zinc tahun 95 jadi kita melihat bahwa prediksi ini ternyata tidak akurat nah kenapa kok prediksi ini bisa tidak akurat memang penyebabnya macam-macam bisa jadi pertama mungkin salah asumsi misalnya mungkin salah asumsi pertumbuhan penduduk atau salah asumsi gaya hidup kita misalnya mungkin gaya hidup kita mungkin sekarang apa gitu mungkin kayak peralatan makan mungkin tidak terlalu banyak pakai perak misalnya nih kemudian juga adanya substitusi ya jadi kayak misalnya mungkin minyak bumi mulai sebagai pengguna minyak bumi dan gas alam yang gunanya untuk pembagi listrik bisa jadi prediksi konsumsinya tidak sesuai karena kemudian kita substitusi dengan pembagi listrik tenaga nuklir kemudian tenaga air tenaga surya yang semakin efisien dan tenaga angin juga dan juga bisa bisa jadi karena ditemukan deposit-deposit baru mungkin jumlah yang ditemukan lebih banyak daripada yang diprediksi dalam model dari Midos tadi tapi juga meskipun meleset tidak masalah karena pada kenyataannya di penelitian-penelitian juga banyak lebih banyak yang meleset sih daripada yang berhasil bisa jadi meleset gara-gara bukan gak mungkin meleset itu gara-gara terbitnya buku-buku seperti ini gara-gara buku ini terbit membuat kita jadi waspada membuat kita mencari barang substitusinya sehingga prediksi ini jadi tidak terjadi sehingga ibaratnya justru adanya prediksi ini membuat orang jadi termotivasi untuk menghindari kejadian ini gitu ya seperti kalian misalnya kalian punya kemampuan melihat masa depan dan kalian melihat oh mungkin saudara kalian misalnya besok mati begini gitu maka kan tentu kalian akan mengupayakan supaya saudara kalian tidak mati seperti yang diramalkan visi yang kalian melihat dari nah produksi minyak bumi di Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari 346 juta barel pada tahun 2009 menjadi 283 juta barel di tahun 2018 nah penurunan penurunan produksi tersebut disebabkan karena sumur-sumur utama umumnya sudah tua sementara yang masih baru relatif terbatas sehingga Indonesia mengimpor minyak bumi terutama dari timur tengah ketergantungan terhadap impor mencapai sekitar 35% jadi kalau kita lihat memang produksinya terus menurun dan impornya terus naik karena memang kebutuhan dalam negeri pun ikut meningkat nah pada tahun 2018 produksi gas bumi ini mencapai di Indonesia ya 2,9 juta MS CF yaitu Million Standard Cubic Fit yang digunakan terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sektor industri feedstock dan atau energi pembangkit listrik gas kota rumah tangga komersil serta gas lifting sebesar 1,7 juta MMSCV oke sebentar ya saya matikan whatsapp saya dulu daripada bunyi-bunyi nanti di background ya oke selain itu gas bumi juga dijadikan sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG dan pipa gas sebesar 1,2 juta MMSCV persentase ekspor terhadap total produksi gas bumi turun dari 50% pada tahun 2009 menjadi 40% pada tahun 2018 jadi untuk gas bumi posisinya kita masih ekspor tapi proporsi ekspornya menurun nah kalau batu barang produksinya pada periode 2009 ke 2018 mengalami peningkatan yang cukup besar dimana 2018 ini mencapai 557 juta ton ini produksinya nah porsi ekspornya itu 63% yaitu sebesar 357 juta ton sebagian besar di ekspornya ke Cina dan India tingginya angka ekspor batu bara Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia selain Australia jadi ya jadi ibaratnya kita mengekspor batu bara ini ke Cina dan India mayoritas dan kita adalah salah satu eksportir utama batu bara dunia nah sekarang kita bahas konsep kelangkaan jadi kelangkaan itu apa sih sebenarnya supaya kita kerangka analisisnya itu masuk nah kelangkaan ini adalah kondisi dimana kita tidak punya cukup sumber untuk memenuhi kebutuhan kita dengan kata lain jumlah kebutuhan akan lebih banyak daripada jumlah barang atau jasa yang tersedia jadi sebenarnya untuk mengatakan sebuah sumber daya alam langka itu tidak cukup hanya karena barangnya sedikit tapi kita butuh tidak meskipun jumlahnya sedikit kalau kita memang tidak butuh itu sebenarnya tidak langka misalnya berlian berlian mungkin jumlahnya mungkin ya karena yang saya dengar tidak terlalu sedikit sebenarnya tapi asumsikan saja berlian jumlahnya sedikit tapi kalau kita tidak butuh-butuh amat buat pakai berlian ya tidak langka gitu nah penyebab kelangkaan sumber daya alam ini ada empat yaitu pertumbuhan manusia yang semakin cepat dimana pertumbuhan yang semakin cepat ini bukan karena bukan melulu karena angka kelahirannya yang tinggi angka kelahirannya tinggi satu hal sisi lain kematian kita makin makin sedikit zaman sekarang ini adalah lumrah kalau orang lumrahnya orang umur itu sampai enam puluhan tapi zaman dulu lumrahnya orang itu mencapai umur empat puluh masih hidup itu sudah hebat satu keluarga anaknya sembilan karena sembilan gitu misalnya kenapa? karena nanti yang meninggal waktu masih kecil mungkin empat orang karena perkembangan teknologi kedokteran diantaranya dan juga perbaikan dalam soal segizi dan lain-lain jadi pertumbuhan penduduk ini faktornya dua ya kelahiran bisa jadi sebenarnya jumlah bisa jadi ya jumlah tingkat kelahirannya mungkin menurun tapi kematiannya jauh lebih menurun lagi sehingga tetap aja pertumbuhannya cepat dan yang kedua adalah kebutuhan manusia itu tidak terbatas yang didorong dari sifat keserakahan manusia ya jadi kita itu punya satu kebutuhan kalau kebutuhan itu sudah terpenuhi muncul kebutuhan yang lain jadi misalnya makan sudah terpenuhi tiba-tiba ingin makan yang rasanya lebih enak lagi sudah punya HP bagus keluar HP baru kameranya dua sebentar ya terpenuhi 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 jadi punya HP bagus misalnya iPhone entah berapa keluar iPhone baru kameranya dua terus muncul lagi iPhone saya gak tau kameranya udah berapa sekarang misalnya tiga kemudian keluar lagi kamera empat jadi kepingin ganti lagi padahal sebenarnya fotonya ya gitu-gitu aja sih kamera yang dipakai paling cuman satu doang misalnya yang kamera kedua yang makro bisa jadi mungkin gak pernah dipakai selama beli HPnya yang kamera wide bisa jadi belum tentu pernah dipakai tapi ada kebutuhan terbatas gitu ketika melihat oh ini ada yang baru ada yang baru kita merasa ada kebutuhan pantam lagi dan lagi ini bisa mengakibatkan kelangkaan karena ibaratnya HP yang sebenarnya yang sebenarnya masih bisa kalian gunakan tiba-tiba kalian merasa itu tidak cukup bagus lagi kemudian penyebab yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan produksi dan yang keempat adalah bencana alam nah isu kelangkaan sumber daya alam pertama kali dibahas pada The National Conservation Commission pada tahun 1908 penyebab kelangkaan sumber daya alam antara lain tidak ada populasi yang stabil kelangkaan terutama di negara-negara industri di mana pendapatan per kapita tinggi jadi menurut komisi ini pada pertemuan ini justru di negara di mana negara industri di mana pendapatan per kapita tinggi justru terjadi kelangkaan yang tinggi karena yang penting bukan melulu soal jumlah tapi melulu soal kebutuhan kalau kebutuhan kalian merasa butuhnya banyak tiba-tiba kalian merasa langkah tapi kita juga harus hati-hati ingat pertemuan ini dilakukan di tahun 1908 ketika negara-negara di dunia banyak yang masih belum merdeka Indonesia belum merdeka India belum merdeka banyak negara di Afrika belum merdeka yang ikut pertemuan ini di tahun 1908 ya negara-negara penjajah jadi ini namanya yang ikut negara-negara penjajah ya kebayang yang dibahas ya permasalahan di mereka negara-negara ini permasalahan negara industri gitu permasalahan negara-negara berpendapatan per kapita tinggi masalah kelangkaan yang dialami oleh penduduk Indonesia yang mungkin tidak bisa minum kopi sehingga akhirnya kopi sisa dari kotoran luak diminum kemudian kurang makan sehingga banyak yang badannya kurus-kurus umur 20 sudah meninggal pakaian mungkin ya seadanya itu tidak dianggap kelangkaan memang gak ikut rapatnya kok gitu emang siapa ikut rapat ini mah cuma negara-negara yang sudah merdeka ya itu ya mungkin mayoritas adalah negara-negara penjajah jadi ini perkumpulan negara-negara penjajah sehingga masalah dunia adalah masalah dunia bagi mereka gitu karena kita tidak punya perwakilan di pertemuan ini nah penyebab kelangkaan yang kedua kalau menurut komisi ini adalah setiap individu bertujuan untuk menciptakan nilai terbesar dari produksi itu tadi orang sudah membuat produk ini kemudian kemudian ada penjempurnaan jualan lagi yang penjempurnaan kan orang kan oh ini lebih bagus ya meskipun sebenarnya lebih bagus benar tapi apakah cukup bagus sehingga yang lama gak dipakai kayaknya mungkin enggak bisa jadi HP Android yang kalian miliki dua tahun lalu sebenarnya kalau dipakai hari ini juga mungkin masih sama bagus ya misalnya cuma itu tadi muncul keinginan untuk menciptakan nilai terbesar jadi terus berinovasi berinovasi sehingga value dari sebuah HP ini misalnya semakin meningkat ini mengakibatkan kelangkaan ya itu tadi karena adanya barang-barang baru bermunculan meskipun teknologinya bagus tapi sebenarnya kita gak butuh-butuh hama tapi akhirnya kita terpancing untuk beli juga itu mengakibatkan kelangkaan kemudian juga ada ketindak sempurnaan pasar dan kebijakan publik dan meningkatnya permintaan tambang nah ini ada isu-isu terkait ketersediaan dan kelangkaan Thomas Malthus pada abad 18 itu ingat ya kalau abad 18 maka tahunnya adalah 1700-an ya abad ke-21 tahunnya 2000-an nah Thomas Malthus di abad ke-18 mengatakan bahwa perkembangan penduduk akan melampaui ketersediaan sumber daya alam kemudian conservation movement yang dipimpin oleh Theodore Roosevelt tahun 1890-1920 mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki keterbatasan sumber daya fisik yang tidak bisa diatasi dengan teknologi jadi kalau menurut pergerakan ini oke teknologi memang bisa mengakali keterbatasan sumber daya fisik tapi tidak akan selamanya bisa melakukan hal tersebut studi Barnett dan Morse mempelajari tentang kelangkaan dan pertumbuhan sementara publikasi dari Midos ya Limits to Grow tadi yang membahas tentang potensi apa namanya habisnya sumber daya alam oke saya ambil air minum dulu ya tadi ketinggalan disini sebentar ya baik Pak selamat menikmati ya kita lanjut ya pemikiran mengenai kelangkaan pangan di masa depan ya jadi pertama kali ditetuskan oleh Thomas Malthus ya tahun 1700an dimana pertumbuhan penduduk ini eksponensial begini ya cepat banget ya dia naiknya ya sementara kalau pangan ini bertambahnya secara linier sehingga pada satu titik ya kalau awalnya pangan ini lebih besar daripada penduduk sehingga semua orang makmur tapi akan ada di satu titik dimana pangan ini nggak bisa mengikuti sehingga akhirnya tercipta kelaparan akhirnya untuk mengatasi kelaparan ini solusinya dua ya tetap kelaparan atau berperang pilih mati kelaparan atau membunuh orang orang lain kita bunuh supaya kita nggak mati kelaparan jadi ada dua solusi gitu bukan dua solusi ya jadi gara-gara kelaparan ini maka akan terjadi peperangan sehingga kita akan punya jumlah penduduk yang tetap gitu misalnya nih maksimalnya 1 miliar penduduk kalau mencapai 1,3 miliar orang-orang sudah mulai kelaparan orang-orang sudah mulai panik akhirnya terjadi perang penduduk mungkin akhirnya cuma tinggal 700 juta sejahtera lagi seperti itu nah kelangkaan sumber daya juga dikemukakan oleh Club of Rome yang menyatakan bahwa pertumbuhan memiliki keterbatasan menurut Midos dalam bukunya The Limits to Growth menambahkan bahwa terjadi keruntuhan ekonomi pada abad ke-21 yang diawali dengan penurunan makanan dan sumber daya lainnya akibat tingginya polusi di bumi jadi kalau seandainya prediksi Midos itu terjadi nyata maka terjadi keruntuhan ekonomi akan terjadi penurunan makanan karena kan mesin-mesin kayak traktor dan lain-lain kan gak bisa jalan dong karena gak ada minyak buminya sehingga mungkin harus dikeolah dengan tanah kapal-kapal tanker yang pakai minyak bumi buat jalan itu gak bisa kita kembali pakai kapal layar gak ada pesawat lagi kita kembali seperti di zaman pertengahan dan zaman-jaman dulu dan juga terjadi tingginya polusi di Indonesia nah ini kurva Kusnets ya kalian kalau melihat kurva yang pertama harus kalian lihat adalah sumbunya sumbu X apa ini oh ini pendapatan sumbu Y ini tulisannya kan dampak terhadap lingkungan tapi kalau kita lihat keterangannya ternyata bukan dampak terhadap lingkungan tapi dampak terhadap pencemaran lingkungan gitu ini dampak terhadap lingkungan dalam artian pencemaran jadi pertama kalian lihat labelnya oh sumbu X pendapatan sumbu Y adalah dampak lingkungan terhadap pencemaran lingkungan nah ingat sumbu X ini adalah yang mempengaruhi sumbu Y jadi yang bisa kita gerak-gerakkan itu sumbu X pendapatan dampak dampak ini adalah hasilnya gara-gara pendapatannya sekian dampak terhadap pencemaran lingkungannya sekian jadi X mempengaruhi Y sekarang kita membaca grafik ini gimana ketika kalian berada di posisi negara miskin semakin kalian meningkatkan pendapatan maka pencemaran lingkungan ini akan semakin meningkat sampai kalian mencapai satu titik yaitu Y1 ini di titik Y1 ini semakin tinggi pendapatan kalian justru pencemaran terhadap lingkungannya semakin turun makin tinggi makin turun kenapa terjadi seperti itu dan ini memang terjadi kalau kalian membaca deskripsi kota-kota kayak London di tahun 1800-an gitu ya mereka ini negara-negara Eropa ini adalah negara-negara yang sangat parah polusinya Amerika juga sama parah polusinya mereka ini pada masa itu sangat berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan tapi ketika mereka mencapai sebuah titik dimana masyarakatnya sudah sangat sejahtera kan kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas termasuk diantaranya ketika orang itu perut sudah kenyang anak sekolah sudah enak kesehatan sudah terjamin kan muncul kebutuhan yang baru wah saya nggak mau wah nggak enak nih masa keluar rumah udaranya nggak segar air sungai warnanya coklat dan mengeluarkan bau-bauan yang tidak sedap akhirnya terjadi penataan ulang kota sehingga mereka menjadi sangat ramah lingkungan jadi memang adalah hal yang lumrah gitu sebuah negara itu ya awalnya ketika mereka sedang mengejar kesejahteraan mau nggak mau aktivitas mereka awalnya mungkin ya kurang ramah lingkungan ya gimana gitu kalian mau ngomong ramah lingkungan ke orang yang perutnya lapar ya kalau kalian misalnya kalian ngobrol sama orang yang mungkin masih pengangguran gitu misalnya kalian ngobrol sama ojek online lagi istirahat siang-siang gitu di pinggir jalan gitu kepanasan keringetan terus kalian bilang bang itu motor asapnya banyak banget itu nggak ramah lingkungan mesinnya gini 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 ya apa yang terjadi ya nggak dilempar sama akuannya aja udah bagus kan gitu jadi ya memang seperti itu kalau orang itu masih lapar kalian nggak bisa nyeramahin soal pencemaran tapi kalau orangnya sudah perut sudah kenyang masa depan sudah terjamin sekolah anak udah bagus baru kita bicara soal pencemaran nah masalahnya adalah di negara-negara kayak Eropa Amerika kan mereka itu terjadi di masa itu ya ketika alam itu memang masih punya kemampuan untuk menahan pencemaran nah apesnya adalah negara-negara berkembang kayak kita kayak Cina India kita sekarang ini di momen yang sudah telat gitu jadi negara maju ngomongin pencemaran kita kan masih gak nyambung dong tapi kalau kita mencemari seperti mereka zaman dulu lingkungan kita sudah gak ya sudah sudah banyak sisa-sisa dari zaman dulu itu yang belum terproses nah ini kita juga gak bisa seperti itu nah ini memang ya rada apesnya karena kita karena kita di belakangan aja gitu tapi kurang lebih kurva Kusnets ini menggambarkan bahwa gak benar bahwa semakin tinggi PDB apa semakin tinggi pendapatan akan selamanya tidak bagus untuk lingkungan nah kita lanjut ya resource course atau kutukan sumber daya alam jadi istilah ini diperkenalkan oleh ekonom Inggris yang bernama Richard Ote pada tahun 1993 nah fenomena resource course atau kutukan sumber daya merujuk pada fenomena dimana negara-negara dengan sumber daya alam khususnya yang tidak terbarukan yang melimpah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dibandingkan negara dengan negara-negara yang tidak memiliki sumber daya tersebut nah kalau menurut Richard Ote fenomena ini terjadi karena beberapa faktor pertama adalah adanya konflik yang berlatar belakang politik terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam jadi misalnya ini banyak terjadi di Afrika ya konflik politik tapi pakai senjata masalahnya di sana ada milisi bersenjata gerilyawan dan lain-lain sehingga akhirnya kan ya pengelolaan sumber daya alamnya mau gimana kemudian adanya ketimpangan dalam pembagian manfaat dari sumber daya alam dan berikutnya adalah perilaku pemburu rente ya jadi pemburu rente jadi perilaku yang menggambarkan pihak yang memanfaatkan atau mencari keuntungan karena memiliki privilege atas akses terhadap sumber daya alam dan pasar ini sekalian mumpung ya tambah sedikit pemburu rente kita bahas konsep rente dulu deh ya ini udah pindah ke whiteboard ya kalau kalian kalau di layar kalian belum whiteboard kalian bilang aja kalau kalian masih ingat ya kalian pas pengantar pengantar ilmu ekonomi kan kalian belajar bahwa labor itu akan memperoleh wage atau gaji ya kemudian capital atau modal itu akan memperoleh rent atau sewa jadi sewa modal tadi kemudian entrepreneurship itu memperoleh profit misalnya ada pengusaha dia buka toko baju retail dia jualannya di sebuah ruko misalnya jadi ruko milik dia sendiri ini maka kalau misalnya dia memperoleh kalau secara akutansi dia memperoleh profit 120 juta secara akutansi apakah secara ekonomi profitnya diakui 120 belum tentu karena lihat dulu ruko ini kalau disewakan sewa setahunnya berapa oh misalnya 50 juta maka dari 120 juta ini 50 juta ini adalah rent dari ruko dia sendiri gitu loh kalau seandainya dia gak punya ruko maka dia harus bayar uang 50 juta untuk nyewa sehingga keuntungan bersih yang 70 juta barulah ini adalah profit dari entrepreneurship dia jadi entrepreneurship dia itu hanya menghasilkan profit 70 juta yang 50 juta ini berasal dari rent atas ruko dia sendiri rent ini ini kan artinya kan sewa seringkali sumber daya alam memang kita asumsikan sebagai capital sehingga kita gak menyebutnya profit tapi menyebutnya sebagai rent misalnya ada sumur minyak bumi disini ini milik pemerintah kemudian dikelola oleh PTC misalnya PTC misalnya Chevron misalnya biar lebih mudah misalnya dikelola oleh Chevron pemerintah cuma tinggal terima bagi hasilnya saja gak perlu kerja gak perlu ngapa-ngapain kenapa pemerintah gak perlu repot-repot kerja gak perlu ngapa-ngapain kok Chevron harus membayarkan bagi hasil ke pemerintah kita karena sumber daya alam ini kepemilikannya ada di pemerintah kita maka yang memiliki sumur ini pemerintah Chevron cuma ngelola doang maka sumur ini memberikan rent bagi pemerintah nah ini adalah alasan kenapa kok disebutnya sebagai rent nah pemburu rente jadi gini bumi ini kan yang ngiptakan kan Tuhan bukan kita dong yang ngiptain yang menciptakan bumi ini kan Tuhan tapi maka secara logika siapapun kan bebas kalau ada tanah kosong kan boleh dia pakai-pakai aja tapi kenapa kok bisa negara menetapkan oh kamu yang punya hak atas tanah ini padahal misalnya belum kalian pakai misalnya kalian lihat tanah kosong ini aku beli deh gitu misalnya tanah ini kosong nih gak ada yang punya nih memang gak ada yang punya misalnya sudah kita bayar ke pemerintah bisa diubah jadi hak milik kita gitu misalnya padahal mungkin yang kita pakai baru sedikit atau bahkan mungkin habis itu kita tinggal misalnya kita beli tanah terus kita tinggal nah kenapa bisa begitu ya karena adanya privilege tadi negara itu punya privilege gitu dan negara bisa memberikan privilege kepada orang lain nah privilege ini ini seperti capital itu seperti modal karena privilege ini ini mengakibatkan kita bisa menguasai sebuah aset gitu sebuah tanah misalnya misalnya menguasai tanah misalnya maka privilege ini memberikan kepada kita ren namanya ren kalau kita hubungkan dengan pemburu rente misalnya pemburu rente berarti kan dia kan ren hunter misalnya gini misalnya atas sebidang hutan ini oleh pemerintah mau dilelang pengelolaannya menjadi pertanian misalnya nih dilelang kalau normalnya kan siapapun bisa ikut lelang bisa ikut bidding asumsikan kalau semua orang bebas ikut bidding maka terhadap sebidang hutan ini hak penggunaannya hak pengelolaannya 100 miliar misalnya tapi karena ada orang-orang yang punya privilege sehingga mereka bisa membatasi siapa siapa yang bisa ikut bidding jadi karena orang ini punya privilege bisa membatasi bidding sehingga yang ikut lelang cuma perusahaan terbatas dan perusahaan terbatas ini kong kali kong sehingga hak pengelolaan hutan ini yang harusnya pemerintah dapat 100 M jadi cuma 30 M maka selisih 30 M ini selisih 70 M ini ini namanya rente ini rente nah pemburu rente ini adalah orang-orang yang memburu rente-rente 70 M seperti ini jadi karena punya privilege tapi sayangnya ini privilege adalah privilege privilege yang tidak baik punya kedekatan atau mungkin kedekatan emosional kedekatan dompet dan kedekatan yang lain akhirnya bisa mencari rente gitu rente yang seharusnya tidak ada rente ini hanya bisa ada karena orang itu punya privilege nah perilaku pemburu rente ini inilah ini yang dimaksud dengan perilaku pemburu rente tersebut jadi ada orang-orang yang punya privilege dia bisa mempengaruhi keputusan sehingga dia bisa membeli sumber daya alam tadi dengan harga murah sehingga research course ini terjadi negara kaya sumber daya alam tapi ternyata tidak kaya itu tadi rente 70 M ini mungkin dibagi-bagi mungkin aparat pemerintahnya dapat tadi kan rentenya 70 M aparat pemerintahnya mungkin dapat 20 M pengusahanya dapat 50 M dari selisihnya aja jadi berarti kayak yaudah ini tak kasih kickback aja deh dikasih swap belum kalau keuntungan pengelolaannya nanti beda lagi nah kemudian faktor yang keempat adalah adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan ekstraksi sumber daya alam jadi ya namanya diakai sumber daya alam kan ekstraksinya kan dilakukan di sana maka terjadi pencemaran lingkungan nah pencemaran lingkungan ini memang ada beberapa yang tidak bisa diolah kalau nggak salah mungkin limbah nuklir nggak bisa diolah tapi kan bisa ditampung dulu ada penampungannya sehingga tidak dibuang ke alam sambil menunggu siapa tahu 10 tahun lagi 20 tahun lagi 30 tahun lagi kita punya teknologi untuk mengolah limbah ini sehingga limbah ini bisa kita olah kemudian kita kembalikan ke alam atau ya kalau memang sub-teknologinya sudah ada ya nggak perlu menunggu langsung kita olah jadi pencemaran lingkungan karena kegiatan ekstraksi tapi sebenarnya juga kegiatan ekstraksi ini kan apa namanya ya pencemaran ini kan sebenarnya bisa dikelolak ya oke kita lanjut ya berikutnya ada yang namanya Dutch disease ya jadi Dutch disease ini terjadi di Belanda ya jadi pertumbuhan penerimaan yang tinggi dari sumber daya yang tidak terbarukan ya misalnya minyak bumi menimbulkan dampak negatif pada sektor perekonomian lainnya jadi Dutch disease ini adalah fenomena dimana karena kita punya penerimaan yang tinggi dari sebuah sumber daya yang tidak terbarukan tiba-tiba menimbulkan dampak negatif kepada sektor ekonomi lainnya fenomena ini terjadi di Belanda tahun 60-an ketika negara itu menemukan gas yang memicu lonjakan ekonomi namun tidak lama kemudian menurunkan kinerja sektor ekonomi lainnya khususnya sektor pertanian jadi tahun 60-an Belanda menemukan gas ekonominya melonjak tapi sektor lain terutama pertanian tiba-tiba turun kenapa? karena penerimaan dari ekspor tadi kan mengakibatkan kita menerima banyak mata uang asing ya mata uang asing banyak yang kita terima akibatnya nilai mata uang kita jadi naik ekspor kita jadi mahal barang kita jadi mahal karena nilai tukar kita kan naik sehingga tidak kompetitif sebaliknya barang impor itu malah jadi semakin murah sehingga industri lokal akhirnya mati jadi ini pengaruh nilai tukar jadi memang ya ternyata ada masalah juga nah ini water and diamond paradoks ya paradoks air dan berlian mana yang lebih bernilai mungkin ini sudah dibahas juga ya di pengantar ilmu ekonomi jadi kalau kita lihat harga kan berlian ini lebih mahal daripada air ya tapi kan kalau dari kegunaan kalian bisa hidup tanpa berlian tapi kalian tidak bisa hidup tanpa air lalu kenapa kok bisa terjadi fenomena ini gitu nah ini kalau kalian masih gak di pengantar ilmu ekonomi ya sudah disebutkan ini masalah supply air memang sangat penting tapi kalau supply-nya banyak harganya murah kalian tersesat di gurun panas kemudian ada penjual ya jadi kalian sedang tersesat di sebuah gurun yang sangat panas kalian megang uang 10 juta terus ada orang yang punya berlian sangat besar harganya 10 juta atau dua botol aqua besar harganya 10 juta gitu saya yakin kalau kalian otak kalian masih waras ya dan belum terpanggang oleh panasnya gurun kalian mungkin akan memilih aqua dong gitu ya sudah kepanasan ini sudah kehausan gitu bawa berlian gede-gede menambah beban dan gak tahu ini kita ujung ujung gurunnya dimana gitu jadi kalau kondisi supply-nya itu sedikit air akan lebih mahal daripada berlian nah majalah di ekonomi tahun 2016 mengatakan memprediksi bahwa pertengahan abad 21 bumi mengalami water stress ya abad 21 kan sekarang ya pertengahan kan 2050 ya kita 2021 ya plus minus 30 tahun lagi ya umur kalian berapa sekarang 19 umur kalian 49 tahun jadi tenang secara statistik mayoritas dari kalian akan menyaksikan sendiri apakah prediksi ini jadi kenyataan atau tidak gitu kita lihat saja apakah ini akan terjadi atau sekali lagi kita bisa menghindar seperti buku The Limits to Growth tadi nah dimana water stress ini adalah supply air tidak dapat memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan tanah subur menjadi gersang jutaan orang terpaksa bermigrasi mencari sumber air tawar jadi ini prediksi lagi memang kalau kita belajarkan 2 per 3 permukaan bumi permukaan bukan dalamnya permukaan bumi itu 2 per 3 nya adalah air tapi ternyata air itu tidak sebanyak-banyak yang kita kira 97,5% air ini adalah air yang mengandung garam atau air laut air laut ini tidak bisa dikonsumsi kalau misalnya kalian terombang ambing di laut menunggu penyelamatan kemudian kalian kehausan kalian melihat sekeliling sekeliling kalian itu banyak air itu jangan kalian minum kalau kalian minum kalian akan lebih cepat mati ketimbang yang tidak minum mereka yang minum air laut karena kehausan itu akan mati lebih dulu dibanding mereka yang memutuskan untuk menahan diri kenapa begitu kalian minum air laut haus kalian itu tidak hilang bahkan akan semakin haus lagi kandungan garamnya itu lebih tinggi sehingga kalian itu bahkan cairan tubuh kalian akan lebih banyak terserap jadi 97,5% air itu tidak bisa kalian konsumsi kecuali kalian sudah punya insan nah yang 2,5% ini air yang fresh water yang bisa dikonsumsi tapi enggak semua bisa dikonsumsi beneran 70% ya hampir 70% itu dalam bentuk glasier dan salju glasier dan salju ya ya menunggu kalau dia cair aja kalau pas cair 0,9% ini cairan yang fresh water yang enggak fresh juga yang enggak enggak bisa dikonsumsi hanya 0,3% yang ada di apa danau dan sungai dan 30% ada di air tanah kalau enggak salah minggu lalu saya nge-share link yang Jakarta itu ya Jakarta terendam itu ya sudah tahu kan berarti bahayanya menggunakan air tanah ini bagi yang nonton aja sih nonton juga enggak apa-apa oke ya kita lanjut ya nah dampak kelangkaan sumber daya alam dalam perspektif Maltusian yang sering dianggap sebagai perspektif pesimis ini typo ya ini kalau saya enggak salah mungkin 1789 jadi ini slide ini kan awalnya saya yang bikin ya terus habis itu dipakai sama Dosko kemudian diedit lagi tapi tenang ini slide dari Dosko ya jadi resmi dari Dosko tapi part yang ini awalnya saya yang bikin jadi saya tahu ini typo ini 1789 kalau enggak salah ya ya kurang lebih sekitaran itu dicetuskan oleh Thomas Robert Maltus pada tahun 1789 dalam bukunya yang berjudul Principle of Population sudah kita bahas tadi ya pertumbuhan manusia jauh lebih pesat daripada pertumbuhan produksi kenapa kok pertumbuhan produksi ini tidak secepat manusia karena adanya konsep diminishing return hingga makin banyak orang yang bekerja dalam sebuah pabrik maka produktivitas pabrik itu akan semakin menurun karena capitalnya enggak ditambah karena kita punya kalau kita bisa memaintain rasio manusia dan capital dalam angka yang sama maka kemungkinan tidak terjadi diminishing return cuman memang kadang ada aspek-aspek lain seperti supervising dan lain-lain yang mungkin juga harus ikut ditambah konsep diminishing return ini diasumsikan aspek lain itu enggak bisa ditambah maka jadi diminishing tadi kelangkaan sumber daya alam ini kemudian dapat menyebabkan wabah kelaparan atau penyakit peperangan atau perpecahan sehingga mengakibatkan steady state pada jumlah penduduk kalau prediksi Thomas Robert Maltus saya yakin Maltus ini mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ternyata manusia bisa mencapai angka 8 miliar dan kehidupan manusia sebanyak 8 miliar ini lebih sejahtera daripada di eranya Maltus yang sangat sedih kalau dalam perspektif Rikardian dianggap juga sebagai perspektif eksploitatif dimana sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan sumber daya alam ini ditransformasi menjadi main-made capital barang modal bikinan manusia yang meningkatkan produktivitas di masa depan besi kita transformasikan menjadi mesin produksi kayu kita transformasi menjadi gerobak sehingga satu orang bisa membawa barang lebih banyak ketimbang kalau dia pikul sendiri pakai tangan kebayangkan berapa banyak genteng yang bisa dipikul oleh seorang tukang tapi kalau dia bikin gerobak yang terbuat kalau kayu ditransformasi jadi gerobak berapa banyak yang bisa dia bawa dalam satu gerobak nah menurut perspektif Ricardian ini David Ricardo kalau nggak salah ya pencetusnya ini David Ricardo keterbatasan sumber daya alam ini keterbatasannya ini ditindaklanjuti dengan ekstensifikasi dan intensifikasi ekstensifikasi maksudnya kita mencari sumber-sumber baru jadi sumber-sumber minyak baru tempat-tempat sumber-sumber batu bara baru sumber-sumber emas baru kalau ekstensifikasi kalau intensifikasi ladangnya masih sama tapi gimana caranya supaya kita bisa produksi lebih supaya lifting minyaknya bisa naik supaya pengerukan emasnya bisa semakin banyak dalam satu periode yang sama nah kelangkaan sumber daya alam ini akan meningkatkan harga output kalau terjadi kelangkaan kelangkaan ini akan meningkatkan harga output dan atau biaya ekstraksi per output biaya ekstraksinya juga bisa ikut naik maka akibatnya peningkatan harga itu akan menurunkan demand terhadap sumber daya alam tadi sehingga ada insentif untuk melakukan substitusi dan daur ulang substitusi berarti mencari sumber daya alam pengganti maupun daur ulang jadi gimana supaya produk ini bisa di daur ulang jadi zaman dulu orang belanja bungkusnya daun pisang yang namanya juga zaman dulu dimana orang masih punya pohon pisang di halaman belanja bungkus daun pisang tinggal sobek aja dari kebun kan gitu ya kalau kita belajar di mal kan gak ada pohon pisang di dalam mal di kota belum tentu susah cari daun pisang sehingga kita substitusi dengan yang murah dan melimpah apa itu plastik jadi peningkatan harga daun pisang di perkotaan menurunkan demand memunculkan insentif adanya kantong plastik yang lebih murah dan melimpah bisa juga daur ulang jika kantong plastik bisa kita gunakan lagi misalnya ada insentif untuk daur ulang saya gak tahu kalau daun pisang ada daur ulangnya atau tidak gitu jadi habis lontongnya dipotong cuci lagi kita tempel lagi saya gak tahu bisa nah kita lanjut nah kalau perspektif di kardian ini kunci kesejahteraan ada pada perkembangan teknologi jadi ya kuncinya ada teknologi di teknologi karena teknologi ini memungkinkan kita untuk melakukan substitusi teknologi ini memungkinkan kita untuk daur ulang teknologi ini memungkinkan kita untuk mencari lokasi-lokasi baru dengan lebih efisien teknologi ini memungkinkan kita melakukan intensifikasi jadi kuncinya ada di teknologi jadi kalau kata perspektif kardian gak masalah manusia terus tumbuh yang penting teknologi tumbuh dan bahkan pada kenyataannya ada sebuah studi saya pernah baca sendiri yang mengatakan bahwa penduduk yang banyak itu sebenarnya adalah aset bukan masalah dan mencontohkan penduduk di daerah Eropa Asia dan Afrika ini kan saling terkoneksi dari zaman dulu kan sudah terkoneksi saling berperang penduduknya kan banyak saking banyaknya bahkan kita suka saling berperang antara orang Eropa orang Asia dan orang Afrika sementara di Amerika kan penduduknya sedikit suka perang juga sih tapi penduduknya sedikit peradaban di benua Amerika dengan peradaban Eurasia Afrika ini maju mana maju yang Eurasia Afrika ini dibandingkan yang Amerika kenapa karena kita jumlahnya lebih banyak yang memikirkan teknologi lebih banyak yang mengembangkan teknologinya makin banyak sehingga akhirnya teknologi kita lebih maju daripada mereka yang ada di benua Amerika meskipun jadi justru yang penduduknya banyak ini lebih sejahtera daripada mereka yang tinggal di Amerika karena yang di penduduknya banyak ini meskipun sering perang tapi juga teknologinya lebih maju teknologi pertanian lebih maju teknologi pelayaran lebih maju teknologi bangunan lebih maju sehingga mereka malah lebih sejahtera penduduknya padat padahal sehingga ada teori yang mengatakan bahwa tidak masalah sih penduduk banyak-banyakan karena manusia ini kita tidak diciptakan untuk dia menunggu mati dan bencana tapi makin banyak manusia makin banyak orang yang memikirkan solusi atas masalah tersebut nah mengatasi kelangkaan sumber daya alam kita beralih ke sana ada tiga alternatif untuk meredam tekanan pada aset-aset lingkungan karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan pertama adalah eksplorasi dan penemuan sumber-sumber baru eksplorasi nah ini sebenarnya ada kalimat yang rada keliru eksplorasi akan terus berlangsung sampai dengan sampai tercapainya kondisi sampai tercapainya kondisi dimana marginal discovery cost sama dengan marginal skarsetiren marginal discovery cost kita beralih ke whiteboard ini marginal discovery cost kita punya marginal skarsetiren skarsetiren marginal discovery cost ini adalah marginal cost of ini nanti kita bahas belakangan aja deh jadi logikanya gini kalau misalnya jadi gini kalau sumber daya alam itu langka maka harganya akan semakin mahal kenapa kok harganya semakin mahal karena dia semakin langka maka kelangkaan itu menghasilkan rent jadi semakin langka sumber daya alam harganya akan makin mahal karena dia langka maka kelangkaan itu punya rent rent ini namanya skarsetiren skarsetiren ini skarsetiren inilah skarsetiren yang saya maksud cuman ingat ya ini kita bahasnya marginal ya ini marginal ya nah ketika barang itu sangat langka maka kan harganya sangat mahal maka pada saat itu marginal skarsetiren harganya ini kan sangat tinggi karena harganya mahal maka ada insentif buat orang untuk mencari sumur-sumur baru untuk mencari lokasi-lokasi baru penambangan maka selama marginal skarsetiren ini lebih besar daripada discovery cost selama itu pula orang akan terus melakukan eksplorasi nah kapan eksplorasi ini akan menurun ada dua yaitu ketika harganya itu sangat murah sehingga orang gak ada insentif buat nyari atau kalau discovery-nya ini biayanya sangat mahal sehingga gak worth it buat melakukan pencarian baru ya nah jadi pencarian sumur-sumur baru ini dia akan akan berhenti kalau posisinya di sini kalau posisinya di sini gak ada pencarian baru kalau posisinya begini apalagi ya gak ada yang mau nyari gak gak ada harganya tapi kalau sampai kita berada di titik marginal scarcity rent ini lebih besar daripada marginal discovery cost nah ini selama posisinya seperti ini akan ada insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk mencari sumur-sumur baru nah marginal scarcity rent ini bisa dianggap sebagai marginal benefit keuntungan kalau kita menemukan jadi kalau kita sudah mencari menemukan maka kan kita akan menikmati rent tersebut wah ini harganya kan mahal begitu saya temukan kan saya bisa jual dengan harga mahal maka itu disebut marginal benefit discovery cost ya costnya marginal cost of extraction biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi tapi ini analisisnya di level marginal bukan di level total tau kan definisi marginal nah mengatasi kelangkaan sumber daya alam yang kedua yaitu melalui technical progress maksudnya adalah mengurangi biaya dengan menemukan cara baru untuk mengekstrak memproses dan menggunakan biji sumber daya alam tadi nah tingkat dan jenis kemajuan teknologi itu dipengaruhi oleh tingkat kelangkaan sumber daya seiring dengan meningkatnya ekstraksi baru seiring dengan meningkatnya biaya ekstraksi sehingga muncul peluang untuk mengembangkan teknologi baru jadi kalau dengan kemajuan teknologi kita bisa menekan biaya untuk melakukan ekstraksi sehingga maksudnya adalah dengan biaya yang bisa kita tekan maka dengan uang yang sama kita bisa mengekstrak lebih banyak maka enggak langka karena kita bisa mendapatkan lebih banyak dari sumur minyak yang sama kita bisa lifting lifting kita enggak turun karena alat kita lebih efisien maksudnya itu itu mengatasi yang ketiga adalah mengganti dengan sumber daya yang yang mengganti sumber daya langka tadi dengan yang melimpah yang saya kasih contoh tadi daun pisang sudah langka langka kan tapi kita punya plastik maka plastik ini mengatasi kelangkaan daun pisang bahkan kalau enggak salah di kampus pun juga lontong sayur kan enggak pakai daun pisang pakai plastik juga rasanya rada-rada legitnya lain legit-legitnya sedikit plastik kita lanjut untuk mengukur ketersediaan sumber daya alam ada beberapa indikator untuk kuliah ini seperti ini karena indikator tentu ada banyak untuk sumber daya yang sifatnya stok atau tidak terbarukan indikatornya ada hipotetikal spekulatif cadangan kondisional dan cadangan terbukti nah kalau yang hipotetikal depositnya itu kita belum tahu tapi kita sudah punya ekspektasi berdasarkan survei yang kita lakukan salah satunya kita melakukan ekstrapolasi laju pertumbuhan produksi dan cadangan terbukti pada periode sebelumnya jadi kita belum benar-benar membuktikan kita baru hipotesa tapi hipotesa ini didasarkan atas survei dan ada datanya itu itu kalau hipotetika kalau spekulatif itu kita memperkirakan deposit pada daerah yang belum dieksplorasi atau sudah dieksplorasi tapi masih sedikit dimana kondisi geologi memungkinkan ditemukan deposit jadi misalnya asumsikan Yemen itu belum ditemukan sumur minyak misalnya yang sudah ditemukan misalnya Arab Saudi nah kemudian kalian survei ke sana tapi cuman lihat-lihat aja wah ini Yemen ini kok alamnya mirip Arab Saudi ya berarti kemungkinan besar ada cadangan minyaknya dong kalau begitu kemungkinan ya kalau Arab Saudi sekian maka kurang lebih kita yang gak jauh-jauh dari itulah masih spekulatif kan nah ini yang dimaksud spekulatif nih sumbernya spekulatif seperti itu yang gak ya tetap kalian apa ya tetap ada studinya tapi belum terlalu terperinci nah cadangan kondisional adalah depositnya sudah diketahui kita bahkan sudah temukan depositnya tapi kondisi harga yang ada sekarang ataupun teknologi yang kita miliki saat ini belum bisa memanfaatkan cadangan tersebut secara ekonomis misalnya kita menemukan ternyata tambah sekian kilometer lagi ditemukan cadangan minyak bumi lagi misalnya tapi itu terlalu dalam dan gak cocok gitu mungkin teknologinya belum ada atau teknologinya sudah ada tapi masih mahal dibandingkan sama harga minyak gak nutup nah maka ini yang disebut sebagai cadangan kondisional ya ini ya jadi seperti itu nah kalau cadangan terbukti depositnya kita sudah tahu secara ekonomis dapat dimanfaatkan baik secara ekonomis dari segi harga dari segi teknologi sudah bisa dimanfaatkan ada permintaan saat ini ya sudah itu namanya cadangan terbukti nah kita lanjut ya sekarang pengukuran sumber daya alam untuk yang sifatnya terbarukan ini ada empat ya potensi maksimum kapasitas selestari kapasitas penyerapan kapasitas daya dukung nah potensi maksimum sumber daya ini intinya adalah kalau kita ekstraksi maksimal kita ekstraksi berapa jadi jadi didasarkan pada kemampuan biofisik alam tanpa mempertimbangkan kendala sosial ekonomi yang ada nah kalau kapasitas selestari itu didasarkan pada kemampuan untuk menyediakan kebutuhan bagi generasi kini dan mendatang jadi kalau kapasitas selestari ini misalnya kayak ikan maksimal kalau molestari tangkapan kita sekian ton itu kalau molestari sekian ton sehingga generasi sekarang dan generasi yang akan datang sama-sama bisa mengkonsumsi ikan sebentar ya saya saya geser sebentar ya oke nampaknya kursinya menyerah juga saya dudukin dari pagi tadi pagi ngajar kelas lain ya enggak balik busanya aduh kayaknya memang harus butuh kursi cadangan ini kalau udah makin enak ya berikutnya adalah kapasitas penyerapan ya atau absorptive capacity didasarkan pada kemampuan sumber daya alam untuk pulih untuk memulihkan dirinya dalam untuk menyerap limbah akibat aktivitas manusia jadi alam ini bisa menyerap sumber daya alam sorry menyerap limbah gitu dan mengolahnya untuk manusia tapi juga ada batasan kapasitas jadi kayak tanah ini kan bisa menyaring mungkin kayak limbah tekstil atau apa bisa kita disaring oleh tanah karena tanah itu adalah filter mengandung zat-zat filter ya kalau kalian beli filter air di rumah ya isinya zat-zat yang kalian temukan di tanah cuma kalau pencemarannya melampaui kapasitas ya air tanahnya juga ikutan bercemar jadi ada batas kemampuan sumber daya alam untuk menyerap limbah akibat aktivitas manusia oke disini lagi azan ya jadi kita break dulu ya karena suara saya mungkin bakal kalah sama azan ya sekalian saya mau ke toilet juga kita break dulu lima menit ya baik pak baik pak baik pak baik pak selamat menikmati 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 oke kita lanjut ya kapasitas 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 selamat menikmati selamat menikmati petani selamat menikmati kapasitas nebar jaring kapasitas 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 keberadaan substitusi barang-barang pengganti. Kemudian yang ketiga, pengukuran berdasarkan scarcity rent atau rente kelangkaan. Jadi didasarkan pada selisih antara harga per unit output dengan biaya ekstraksi marginal. Jadi kayak biaya ekstraksi marginal, industri ini kan rata-rata sudah punya standar. Kalau lazimnya misalnya di industri ini, kalau biaya ekstraksinya sekian, tingkat risikonya sekian, harganya sekian. Kalau ada sebuah sumber daya alam, kok selisih harganya ini begitu jauh, tapi profil risikonya kok masih sama, nggak beda jauh dengan sumber daya alam lainnya misalnya, profil kerumitan bisnisnya juga nggak beda jauh, maka kemungkinan selisih harga ekstra ini karena adanya kelangkaan tadi. Sehingga pemilik sumber daya alam ini bisa mengekstrak rent tambahan. Rent tambahannya yang diekstrak inilah yang disebut sebagai scarcity rent. Semakin besar selisihnya, maka menunjukkan bahwa semakin langka sumber daya alam tersebut. Nah ini ada tipologi kelangkaan ya, jadi ini tipologi aja nih. Jadi misalnya, kalau sumber daya alamnya ini terbatas, atau non-renewable, biaya ekstraksinya tidak meningkat sepanjang waktu, maka ini Malthusian Stock Scarcity. Misalnya apa ya? Karena justru lebih banyak yang tidak meningkat sih, karena kan biaya ekstraksi makin lama makin turun di akara teknologi ya. Kalau diasumsikan teknologi tetap, yang tidak meningkat sepanjang waktu, stok berbatas, anggap aja ini, anggap aja pasir misalnya, pasir bangunan. Kalau memang karakteristiknya non-renewable, biaya ekstraksinya tidak meningkat sepanjang waktu, maka pasir bangunan ini, karakteristiknya adalah, karakteristik kelangkaannya adalah Malthusian Stock Scarcity. Kalau biaya ekstraksinya meningkat sepanjang waktu, dan kelangkaannya ini terbatas, dan stoknya ini terbatas, maka dia disebut Malthusian Flow Scarcity. Jadi misalnya emas kan makin lama, anggalinya makin dalam, sepanjang waktu, dia akan semakin mahal biaya ekstraksi. Maka ini disebut Malthusian Flow Scarcity. Tipe kelangkaannya. Kalau stok sumber daya alam ini renewable atau tidak terbatas, biaya ekstraksinya meningkat sepanjang waktu, dan biaya ekstraksi meningkat seiring dengan ekstraksi kumulatif, maka sumber daya alam ini kelangkaannya masuk pada jenis kelangkaan Picardian Flow Scarcity. Kalau misalnya tidak meningkat sepanjang waktu, tapi meningkatnya seiring dengan ekstraksi kumulatif, maka ini masuk dalam Picardian Stock Scarcity. Misalnya ini mungkin ikan laut, produk-produk laut bisa jadi mungkin masuk dalam, kelangkaannya masuk dalam tipe Picardian Stock Scarcity. Kita lanjut ya. Pengaruh globalisasi terhadap ketersediaan atau kelangkaan sumber daya alam. Jadi jaringan global ini menjembatani perdagangan, dan juga perdagangan ini menciptakan kesempatan baru untuk mengidentifikasi dan akses terhadap suplai baru dan mengembangkan substitusi suatu komoditas. Jadi intinya gini, karena adanya jaringan global, maka kita punya kesempatan untuk menciptakan akses suplai baru. Jadi misalnya, oh, produksi batu bara dari Kalimantan terganggu, ya sudah kita bisa beli saja dari Australia, misalnya. Oh, misalnya Indonesia sedang kena larangan, misalnya ini, ekspor karet, maka bisa beli dari Malaysia, misalnya. Atau juga bisa mengembangkan substitusi dari suatu komoditas. Jadi kalau tanpa perdagangan global, mungkin kita terbatas pada komoditas tertentu, begitu jaringan global, kan kita bisa membeli beragam komoditas. Jadi bisa digunakan sebagai substitusi. Namun memang dapat meningkatkan berbagai kerentanan jaringan global ini. Pertama, biaya transaksi tinggi bagi negara-negara miskin untuk mengimpor sumber daya alam dan teknologi untuk mengatasi kelangkaan. Ya iyalah, pertama mereka harus bersaing dengan negara-negara maju untuk membeli. Jadi, ya kesulitan. Dan yang kedua, kadang juga untuk impor ini harus lewat Tengkula. Kita mungkin impor harus lewat Singapura dulu. Tapi kalau Indonesia mungkin nggak miskin, jadi mungkin itu nggak terlalu masalah. Jadi kayak negara miskin, ya mana, harus beli, ya karena mungkin nggak dilewati perdagangan global, ya mungkin kayak daerah-daerah di Afrika yang daerah selatan, ya mau nggak mau kan harus kulaan dari Mesir dulu. Karena negara mereka mungkin tidak menjadi bagian dari jaringan perdagangan global. Secara langsung ya. Kemudian juga terbukanya akses pasar bagi siapapun termasuk pelaku kriminal sehingga meningkatkan penjarahan sumber daya alam. Terutama dapat terjadi di negara-negara yang lemah tata kelolanya. Ini mungkin cukup ini ya, cukup familiar ya. Kemudian juga eksploitasi terhadap negara-negara miskin. Negara-negara miskin ini lebih sering jadi korban juga. Meningkatnya risiko konflik sehingga negara-negara miskin dapat membentuk aliansi dan memudahkan migrasi bagi penduduk dan memudahkan ini nih memudahkan migrasi bagi penduduk yang menghadapi kelangkaan sumber daya alam sehingga dapat memicu konflik dengan penduduk lokal. Ini terjadi seperti di benua Amerika ya. Jadi benua Amerika waktu itu banyak emas sehingga akhirnya berpondong-pondong orang Inggris orang Spanyol Portugis Jerman Perancis migrasi ke sana menambang emas berkebun tebu tebu itu adalah tanaman yang adanya di daerah tropis sehingga negara-negara Eropa mau gak mau gulanya gimana sehingga akhirnya pertanian ketika menemukan benua Amerika mereka bertanam tebu dan lain-lain bertanam kapas nah ini yang kemudian memicu konflik dengan penduduk lokal jadi kayak dengan orang-orang asli Amerika kemudian mereka ada konflik seperti itu oke ya begitu materi untuk hari ini kita lanjut ke sesi tanya-jawab tapi untuk sesi tanya-jawab ini mungkin tidak saya rekam ya jadi rekaman saya akhiri ya stop stop